Pemerintahan negara bagian Florida Amerika Serikat tengah bersiap-siap menghadapi ancaman badai Milton. Badai ini dengan cepat berubah menjadi badai kategori 5 berkecepatan maksimum hingga 285 km per jam. Badai Milton semula berada di atas Teluk Meksiko Timur pada hari Senin kemarin. Pusat badai nasional Amerika Serikat mencatat badai tersebut mengalami transisi cepat dari kategori 2 melonjak ke level tertinggi, yakni kategori 5 hanya dalam hitungan jam. Badai ini kemudian bergerak hingga berada di 1085 km barat daya kota Tampa, Florida pada Senin sore. Badai tersebut terus bergerak ke arah Timur Tenggara dan telah menjadi ancaman serius bagi wilayah-wilayah yang akan dilewatinya. Adapun, Milton diperkirakan akan mencapai Tampa, Florida pada hari Rabu besok, kemudian melentasi Florida tengah sebelum akhirnya menuju ke Samudera Atlantik. Meski begitu, pada hari Senin kemarin warga Tampa sudah merasakan efeknya. Langit di kota Tampa dipenuhi awan gelap tanpa sinar matahari. Para pengamat kebenjanaan memperkirakan warga Tampa akan menghadapi situasi yang sangat buruk, mengingat wilayah ini belum pernah dihantam badai besar secara langsung selama lebih dari satu abad. Otoritas setempat juga meminta warga mewaspadai gelombang tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketinggian gelombang ini diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat dari yang terjadi ketika datangnya badai Helena. Selain itu, kota Tampa juga baru saja dihantam badai lainnya, yakni badai Helena pekan lalu. Badai Helena menyebabkan 12 warga Tampa tewas. Badai Helena juga menyebabkan kerusakan masal di daerah ini. Pemerintahan kota Tampa kini tengah mempercepat upaya pembersihan puing-puing bangunan akibat amukan badai Helena. Ini dilakukan agar puing-puing ini tidak membahayakan ketika wilayah tersebut dihantam badai Milton.